Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya Hari ini saya mau Bikinkan video Jadi banyak teman-teman yang lain itu masih Belum paham Saya itu pakai salep kambium apa Dan bentuknya kayak gimana Oke langsung aja Kang Bro Nah saya itu pakai ini Kang Bro CTB CTB itu apa ini Bahan penutup bidang sadapan Sadapan itu apa ya Kalau disini itu banyak petani karet Jadi sadapan itu identik dengan Pohon karet melukai Batang kambium Kambium pohon karet itu kulit Nah Dan bahan yang digunakan Untuk penyembuhan luka Pada bidang sadapan 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 itu ya itu Kulit pohon karet itu loh Itu kan kalau disadap pakai peso itu Itu namanya nyadap Berarti melukai kulit kambium itu Caranya seperti ini Kalau kulitnya itu lama menutupnya Ya dikasih TB ini Nah ini harganya ini Ini satu liter Kang Bro Tapi Itu sebenarnya Kalau satu liter itu kan Identik dengan Cair gitu ya Ukuran liter itu Sebenarnya itu itu gak Cair Tapi dia rada Kentel Dan harganya ini Satu ini Ini Rp50.000 Kang Bro Coba kita lihat ya Tuh Dalamnya Kang Bro Dia diginiin aja Gak tumpah Kang Bro Ya Tuh Gak tumpah ya Hanya yang keluar itu Airnya Tuh Masih kan Coba kita ambil sampelnya Di dalam Set Nah Jadi seperti ini ya Kang Bro ya Dia itu kayak Gemuk Tau gemuk ya Yang untuk Anu klakar-klakar itu loh Gemuk Atau vaselin Atau Rotari Pokoknya itulah Dan Gini Kang Bro Kenapa saya Pakai Ini Di sini Karena adanya ini Satu karena adanya ini Yang kedua Karena harganya ini murah Terus Ini gimana Cara Pakainya Ya Cara pakainya Ini sama aja Sama Salep-salep yang lain Cuman Ini kalau Batang Misalkan Yang mau kita tutup Lukanya itu Dia harus Kering Saya rasa Kalau salep Kambium Yang Dijual di Online-online shop itu Sama cara kerjanya Ya Dia kalau ada Belum kering Di bagian yang luka Terus kalian Kasih salep Itu mungkin Tidak menempel Sempurna Oke Saya Rasa itu Sama saja Terus Yang kedua Ini jauh Lebih murah Kang Bro Karena Segini itu Harganya Cuman 50.000 Dan Gini Caranya Kalau Ini kan Di Botol yang besar Terus Gimana Kalau kita Mau Mindah Ke botol Yang kecil Itu gampang Ya tinggal Kita potong Atasnya ini Terus kita Korek-korek Ya kayak Ngambil Selai Gitu loh Kita masukin Nah itu Secara manual Tetapi Ada yang Lebih Praktis Menurut saya Misalkan Sudah kita potong Kita masak air Kang Bro Air panas itu Kita masukin Terus kita aduk Ini Kalau kena panas Kalau masih Bentuk seperti ini Ya Masih tertutup Rapat Dia akan Mencair Nah jadi Kita lebih Enak dalam Memisahkan Ke botol-botol Yang kecil Ke wadah-wadah Yang kecil Itu Karena ini Bentuknya Gel Kalau salap Gambium Yang lain Itu kan Rada Encer Gitu loh Jadi ditaruk Di botol Saos Tidak masalah Bisa keluar Tapi kalau ini Ditaruk di botol Saos Ya ini Tidak akan keluar Loh ini Airnya Dia kalau Kena air Dia tidak Bakalan Mau menyatu Tapi kalau Kena air panas Dia akan Leather Akan Lembek Tapi nanti Ketika dia sudah Di dalam Botolnya ini Kita taruh Seperti ini Jebret Posisi Tutupnya kan Di atas Ini Bahannya Ini Dia akan Turun Airnya itu Akan Berada di atas Kalau itu Secara manual Butuh Proses yang lama Tapi kalau Mau cepat Sudah Ditutup Kita taruh Di sinar matahari Di panas matahari Jebret Sudah Tapi tutupnya Di atas Itu pasti akan Bekerja Secara efektif Untuk bahan Dasarnya Sendiri Ini Ini itu Dari Aspal Jadi Jadi Dari Limbah Aspal Aspal Cair Itu Yang Untuk Merekatkan Antara Koral Sama Aspal Ditaulah Sama jalan Itu Tapi Ini sudah Diolah Maksudnya Kalau masih Murni Dalam bentuk Aspal Itu kan Masih ada Kandungan Seperti Minyak Minyak Tapi Ini sudah Diolah Sudah Kandungan Minyak Sudah Tidak Ada Meskipun Ada Sedikit Sudah Tidak Berbahaya Bagi Tanaman Kalau kita Pakai Ini Otomatis Luka Yang Ditutup Ini Itu Akan Berwarna Hitam Tetapi Kita Pakainya Itu Secukupnya Jangan Terlalu Banyak Nanti Kalau Terlalu Banyak Itu Kedepannya Itu Nanti Akan Terlihat Hitam Itu Pekat Tapi Kalau Kita Pakainya Secukupnya Tipis Saja Nah Itu Kedepan Ketika Dia Sudah Sembuh Itu Akan Mewarnai Kulit Batang Batak Kayunya Itu Yang Belum Tertutup Sempurna Itu Akan Berwarna Hitam Dan Itu Akan Menjadi Atau Membentuk Kesan Lebih Angker Lebih Tua Itu Kalau Menurut Saya Tapi Dan Kenapa Saya Lebih Suka Pakai Ini Ya Karena Itu Harganya Murah Satu Yang Kedua Saya Dulu Pernah Beli Di Online Shop Yang Salep Kambium Yang Botol Botol Saus Itu Ya Mungkin Karena Dulu Rame Rame Orang Beli Itu Orang Bikini Itu Jadi Mungkin Saya Tertipu Jadi Yang Saya Dapatkan Itu Ketika Sudah Diolesin Di Batang Yang Luka Itu Kena Air Dia Luntur Setelah Saya Pelajarin Itu Bahan Dasarnya Itu Hanya Full Dari Lem Kayu Seperti Yang Kita Ketahui Kalau Bahan Dasarnya Salep Kambium Hanya Murni Lem Kayu Itu Kalau Kena Air Itu Pasti Luntur Dan Gini Ya Kang Bro Sebenarnya Kalau Kita Sudah Memahami Apa Fungsinya Salep Kambium Itu Itu Berfungsi Sebagai Menutup Luka Luka Ya Macem-macem Bekas Potongan Pokoknya Luka Yang Kita Bahas Disini Kan Di Tanaman Khusus Bonsai Kalau Kita Sudah Memahami Cara Kerja Itu Kalau Kita Nggak Punya TB Atau Nggak Punya Salep Kambium Yang Umum Digunakan Kita Harus Berpikir Kreatif Gimana Caranya Bisa Menutup Luka Tersebut Supaya Tidak Cepat Kering Supaya Cepat Sembuh Itu Bisa Menggunakan Ya Macem-macem Seperti Lilin Mainan Anak-anak Itu Ya Mungkin Kalau Lilin Mainan Duh Banyak Kendaraan Yang Lewat Maklum Bang Bro Rumahnya Pinggir Jalan Kontornya Ugal-galan Kalau Kita Sudah Mengetahui Cara Kerjanya Kita Pasti Akan Menemukan Solusi Kalau Kita Mau Berpikir Kreatif Memanfaatkan Apa Yang Ada Contoh Kalau Kita Nggak Punya Itu Semua Kita Pakai Tanah Lempung Misalkan Yang Penting Kita Bisa Menjaga Kelembaban Jangan Sampai Tanah Kering Terus Lepas Bisa Pakai Lilin Mainan Bisa Pakai Apapun Misalkan Pakai Merek Saya Nggak Mau Nyebut Merek Mau Pakai Cat Pelapis Anti Bocor Itu Juga Bisa Tapi Yang Jelas Semua Itu Pasti Ada Efeknya Ini Pun Juga Ada Efeknya Namun Efeknya Dapat Diminimalisir Karena Ini Sudah Terbukti Untuk Pertanian Untuk TB Sendiri Ini Disini Para Petani Karet Juga Jarang Menggunakan TB Karena Untuk Menggunakan TB Haruslah Pohon Karet Yang Sudah Sangat Benar Benar Rusak Jadi Setelah Kita Lukain Di Atasnya Dia Tidak Tumbuh Kulit Baru Itu Dikatakan Rusak Baru Mereka Menggunakan Ini Dijual Di Toko Toko Pertanian Yang Saya Kurang Paham Untuk Di Daerah Lain Khususnya Sumatra Saya Juga Belum Paham Tapi Kalau Khusus Sumatra Selatan Di Bagian Sini Tempat Saya Tinggal Itu Ada Yang Jual Seperti Ini Untuk Bagi Teman Teman Yang Masih Belum Paham Ya Ini Cuman Review Saya Sedikit Dan Masih Belum Jelas Ini Kang Bro Nah Dia Seperti Gemuk Ini Kalau Masih Di Dalam Botol Atau Di Dalam Wadah Rapet Kedap Udara Dia Masih Seperti Ini Tapi Kalau Nanti Sudah Kena Udara Sudah Kena Panas Panas Sinar Matahari Tapi Dia Itu Akan Mengeras Ya Tidak Keras Seperti Semen Tidak Seperti Cat Anti Bocor Itu Cat Kalau Menurut Saya Di Sini Lebih Efisien Lebih Murah Lebih Terjangkau Ya Pakai Ini Karena Dengan Uang 50 Ribu Kita Sudah Bisa Dapat Sebotol Gede Ini Dan Kalau Ini Hanya Kita Pakai Sendiri Ini Saya Yakin 5 Tahun Tidak Akan Habis Serius Meskipun Kalian Punya Bahan Itu Jumlah 100 Bahan Ya Tapi Kalau Kalian Punya Lebih Dari 100 Bahan Ya Tidak Nampak 5 Tahun Habis Tapi Anggap Aja 5 Tahun 50 Dalam Setahun Kita Cuma Ngeluarin Uang 10 Ribu Kan Bro Ini Saya Dulu Dulu Ini Sudah Beli Yang Ini Satu Saya Beli Ini Saya Beli Baru Saya Dulu Beli Yang Sudah Masuk Wadah Wadah Yang Kecil Ini Ada Kan Di Video Saya Yang Masuk Botol Kecil Karena Itu Hanya Untuk Memperingkas Kalau Saya Bawa Kemana Dan Itu Sampai Sekarang Ini Saya Belum Menghabiskan Semuanya Padahal Saya Beli Sekitar 3 Tahun Yang Lalu Percaya Tidak Percaya Oke Thank you Kang Bro Sudah Menonton Dan Itu Tadi Review Singkat Dari Saya Mohon Maaf Kalau Kurang Jelas Tapi Nanti Kalau Biar Lebih Jelas Lagi Tolong Di Komen Di Kolom Komentar Maksudnya Yang Kurang Jelas Dimana Dan Nanti Pasti Akan Saya Jawab Tapi Nggak Akan Langsung Saya Jawab Pasti Bertahap Oke Kang Bro Thank you Kalian Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Di Share Di Comment Dan Di Subscribe Like Ngay Sari Mati Mussom Gak Di